Ini pesan Omek untuk kita yang masih pemula sedang berjuang. Hidup adalah proses. Proses yang harus dilakukan secara terus-menerus untuk menggapai sebuah tujuan. Nikmati dan syukuri setiap hasil dari setiap proses yang telah kita lakukan walau belum sampai ke tujuan yang diinginkan. Untuk saat ini Omek MV Kebumen belum ada intro. Jangan lupa subscribe supaya lebih semangat dan bisa membuat intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke disini saya mewakili Omek MV Kebumen untuk eprek-eprek di jalan. Dikarenakan Omek sedang sakit tenggorokan. Kasihan sih, jadi sementara saya ambil alih dan semoga Omek lekas sehat supaya tidak merepotkan saya terus. Masih seperti biasa saya menemani Omek dan Mochil di jalanan dan posisi saat ini lagi di daerah kota Harapan Indah. Seperti yang Omek lakukan. Disini saya mau mengucapkan banyak terima kasih untuk kalian yang sudah mendukung dan support Omek. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih banyak lagi. Dan untuk kalian yang baru menemukan channel Omek. Mohon supportnya supaya Omek lebih semangat lagi dalam membuat konten dan bisa lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih cuy. Dan inilah perjuangan Youtuber pemula yang punya keinginan untuk sukses. Walaupun Omek sedang sakit tapi tetap berusaha membuat konten. Walaupun saat monten harus diem seribu bahasa. Efek sakit radang tenggorokan membuat Omek jadi gak semangat. Berasa tesiksa. Dan Omek juga gak ngopi. Makan atau minum. Tapi ya gak apa-apa ya semoga misis Google Maps bisa menghibur kalian sementara ya. Anjay. Oke, disini saya mau ikut menyemangati kalian seperti yang Omek lakukan setiap monten. Jadi untuk kalian yang masih sama seperti Omek masih pemula ting-ting atau tong-tong. Saya harap kalian tetap semangat berkarya ya. Jangan pernah putus asa apalagi menyerah sebelum berjuang. Dan Omek juga sering bilang kalau kesuksesan gak ada yang dapat digapai secara instan. Semua butuh proses dan kerja keras. Ini pesan Omek untuk kita yang masih pemula sedang berjuang. Hidup adalah proses. Proses yang harus dilakukan secara terus menerus untuk menggapai sebuah tujuan. Nikmati dan syukuri setiap hasil dari setiap proses yang telah kita lakukan walau belum sampai ke tujuan yang diinginkan. Dan disini sembari kita menikmati perjalanan hari ini. Saya akan sedikit berbagi cara mendapatkan ide untuk membuat konten. Oke gak usah panjang lebar kayak Omek ya. Jadi cara mendapatkan ide untuk membuat konten yang pertama. 1. Baca buku Karena kalau gak salah denger buku itu jendela dunia. Jadi kalau kita suka baca buku, kita akan banyak pengetahuan atau wawasan yang pastinya bisa dijadikan konten. 2. Jalan-jalan Dan dengan jalan-jalan akan membuat pikiran kita fresh dan kita juga akan mendapatkan pemandangan atau suasana yang berbeda-beda. Dari situlah bisa kita ceritakan atau kita buat konten. 3. Perbanyak kawan Di sini sebagai motovlog pemula seharusnya kita berbanyak kawan ya. Karena kalau banyak kawan kita bisa saring bareng. Cerita bareng. Intinya bisa tukar wawasan atau bisa minta kasih ide yang pas buat kita. 4. Mandi sambil berpikir Jadi mandi juga bisa kita sambil berpikir ya. Terserah mau berpikir tentang apa, saya juga bingung. Oke cuy. Kiranya sampai di sini dulu semoga menghibur. Sebelum saya akhiri sekali lagi saya mau mengingatkan Omek dan kalian yang masih sama seperti Omek. Tetap semangat berkarya. Jangan pernah putus asa. Omek juga sering bilang kalau kita bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Karena tidak ada usaha yang menghianati hasil. Oke cukup ya kalau kebanyakan ngomong nanti saya ketularan radang juga. Anjay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.